Kedua, ada lagi arus kas masuk senilai 100 juta. Kemudian, di tahun ketiga, masuk lagi sebesar 130 juta. Net Present Value atau NPV merupakan nilai sekarang dari arus kas masuk di masa depan, dari suatu proyek atau investasi, dikurang nilai sekarang dari arus kas keluar yang didiskontokan pada biaya modal atau WACC. Perusahaan dapat menggunakan hasil perhitungan NPV untuk memastikan arus kas positif dari suatu proyek atau investasi, ataupun untuk membandingkan hasilnya dengan beberapa proyek atau investasi sejenis. PTXZ ingin berinvestasi pada unit produksi tambahan. Biayanya adalah 200 juta dan diperkirakan akan menghasilkan arus kas masuk 70 juta di tahun ke-1, 100 juta di tahun ke-2, dan 130 juta di tahun ke-3. Biaya modal atau WACC adalah 11%. Pada akhir tahun ke-3, nilai unit produksi tersebut akan bernilai 0. Ini saya sajikan arus kas keluar dan masuk dari investasi PTXZ tersebut di Microsoft Excel. Di tahun ke-0, arus kas bernilai minus 200 juta yang menandakan perusahaan mengeluarkan uang untuk investasi awalnya. Kemudian di tahun ke-1, perusahaan sudah mulai mendapatkan hasil investasinya yaitu senilai 70 juta. Di tahun ke-2, ada lagi arus kas masuk senilai 100 juta. Kemudian di tahun ke-3, masuk lagi sebesar 130 juta. Biaya modal atau WACC adalah sebesar 11%. Untuk menghitung NPV, maka seluruh arus kas masuk dari tahun ke-1 hingga tahun ke-3 perlu dihitung ke nilainya sekarang dengan menggunakan WACC sebagai discount rate. Jadi, formula yang perlu kamu input adalah, Pertama, arus kas keluar di C-3, tambah NPV, buka kurung, rate 11% di F-5, pilih seluruh arus kas masuk dari tahun ke-1 hingga tahun ke-3, atau pilih seluruh sel D-3 hingga F-3, maka didapatlah nilai NPV sebesar 39,28 juta. Nilai ini dapat kamu bandingkan dengan NPV dari proyek atau investasi lainnya untuk pengambilan keputusan investasi perusahaan. Semakin besar NPV tentu semakin baik, meski demikian, kamu juga perlu mempertimbangkan inisial investment-nya. Ataupun bila ini satu-satunya pilihan investasi perusahaan pada saat ini, setidaknya NPV-nya bernilai positif, yang menunjukkan bahwa investasi ini layak diambil. Terima kasih telah menonton!